Oke guys, jumpa lagi di channel saya Risa Ugi Kali ini kita akan membahas tentang kapal pesiar Jadi kapal pesiar adalah kapal yang dipakai secara khusus untuk tujuan rekreasi guys Para penumpang menaiki kapal pesiar untuk menikmati waktu yang dihabiskan di atas kapal Yang dilengkapi fasilitas penginapan dan perlengkapan bagikan hotel berbintang Melihat kemewahan kapal pesiar memang bisa membuat kita terpana guys Nah, sekarang kita akan memberikan informasi tentang 7 kapal pesiar terbesar di dunia tahun 2020 Yang ketujuh, MSC Grandiosa Kapal MSC Grandiosa ini adalah kapal yang dioperasikan oleh MSC Cruises Kapal ini memulai pelayaran perdananya tanggal 10 November 2019 guys Memiliki ton aset 180.541 GT Dengan panjang mencapai 331,4 meter Lebar 43 meter Dan kecepatan mencapai 23 knot Kapal ini bisa memuat sebanyak 5.772 penumpang Dengan crew 1.536 orang guys Yang keenam Aida Nova Kapal Aida Nova adalah kapal kelas excellent milik Aida Cruises Kapal dengan ton aset 183.858 GT ini Memiliki panjang 337 meter Lebar 42 meter Tinggi 69 meter Dan kecepatan mencapai 17 knot Kapal ini mampu memuat penumpang sebanyak 6.654 Dengan crew kapal 1.646 orang guys Yang kelima Costa Esmeralda Kapal Costa Esmeralda adalah kapal kelas excellent milik Costa Cruises Yang selesai dibuat tanggal 5 Desember 2019 Jadi ini termasuk kapal baru guys Kapal ini menggunakan bahan bakar LNG Memiliki ton aset 185.010 GT Dengan panjang 337 meter Lebar 42 meter Dan kecepatannya mencapai 21.5 knot Kapal ini mampu memuat penumpang lumayan banyak guys Yaitu 6.554 penumpang Dengan crew 1.646 orang Yang keempat Elior of the seas Kapal Elior of the seas adalah kapal kelas oasis yang dioperasikan oleh Royal Caribbean Memiliki ton aset 225.282 GT Dengan panjang mencapai 360 meter Kapal ini dirancang dengan nama proyek Genesis Dan mampu memuat penumpang sebanyak 6.780 guys Yang ketiga Oasis on the seas Kapal oasis on the seas adalah kapal kelas oasis yang juga dioperasikan oleh Royal Caribbean Kapal ini memiliki panjang 361.6 meter Ton aset 226.838 GT Dan kecepatan maksimal 23 knot Dengan ukurannya yang besar itu Tentu saja kapal ini bisa memuat penumpang yang banyak juga guys Yaitu 6.780 penumpang Dengan crew 2.394 orang Yang kedua Harmony on the seas Kapal Harmony on the seas adalah kapal milik Royal Caribbean Yang dibangun oleh Estek Perancis Di galangan kapal Sentiers de Atlantis Kapal ini memiliki panjang mencapai 362.12 meter Yang menjadikannya menjadi kapal pesiar terpanjang di dunia saat ini Dengan ukuran panjang guys Ton aset kapal ini adalah 226.963 GT Dengan kecepatan maksimal 25 knot Kapal ini juga mampu memuat penumpang sebanyak 6.687 dan crew 2.300 orang Yang pertama Symphony on the seas Tiba lah kita di peringkat yang pertama guys Kapal Symphony on the seas adalah kapal kelas oasis Yang juga dioperasikan oleh Royal Caribbean Kapal ini memiliki tonasa terbesar yaitu 228.081 GT Sehingga menjadikannya sebagai kapal pesiar terbesar di dunia saat ini Dengan ukuran berat kotor guys Dengan ukurannya yang besar itu Kapal ini bisa memuat penumpang sebanyak 6.680 dan crew 2.200 orang Panjang kapal ini adalah 361.11 meter Lebar 66 meter Tinggi 72.5 meter Dan kecepatan 22.0 Kapal ini memiliki 16 lantai Perosotan terpanjang di atas kapal 23 kolam renang dan waterboom Dan memiliki area panjat tebing guys Yap itulah guys 7 kapal pesiar terbesar di dunia saat ini Di antara kalian apa ada yang sudah pernah naik kapal tersebut Atau pengen naik Atau mungkin belum pernah lihat sama sekali Wajar ya Karena di Indonesia ini jarang disinggahi kapal pesiar yang besar guys Oke Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa